Pendekar laknat jelit tiga di simpang jalan. Siauliong terkejut tetapi gadis itu sudah rubuh. Buru-buru ia menolongnya dahinona itu mengerut gelap, kaki tangan, lunglai dan bibirnya gemetar. Siauliong menyadari bahwa kabut belirang tadi tentu mengandung racun karena ia sudah mendapat saluran. Penaga murni dari koaisuhu si manusia dari gua dan minum darah mahluk aneh serta makan buah imb yang somaka. Ia memiliki daya tahan yang kebal terhadap kabut beracun itu. Beda dengan Tiaw Bokun yang lebih rendah kepandainya sehingga tak tahan diserang kabut itu. Sejak kecil ikut pada gurunya, Tabib Sakti Kongsuniong, Siauliong pun faham akan ilmu pengobatah. Karena tak membekal obat, tak dapat ia menyembuhkan nori itu. Akhirnya ia hanya dapat melakukan kerong mengurut untuk menekan racun dalam tubuh gadis itu supaya jangan mengembang luas. Tak berapa lama Tiaw Bokun tersadar. Memandang Siauliong, nona itu mengeluh, Lo Ciam Pua, aku benci. Tanda petik. Siapa? Tiaw Bokun menghela nafas panjang, aku benci diriku yang bernasib malang ini. Siauliong tertawa lalu menghela nafas. Lo Ciam Pua, kata nona itu pula, dengan kepandayan yang sakti engkau tentu dapat keluar dari lembah ini. Janganlah karena diriku, engkau akan mendapat kesusahan. Siauliong tertawa, orang menjuluki diriku pendekar laknat. Kegemaranku mengurus hal-hal yang tak adil. Sekali campur tangan, tak pernah aku mundur lagi. Tiaw Bokun gelengkan kepala, nasibku memang malang. Hidupku selalu dirundung kesusahan dan keputusasaan. Andai kata dapat keluar dari lembah ini, bagiku pun tiada manfaatnya hidup di dunia. Sejenak berhenti, nona itu berkata pula, Lo Ciam Pua, apakah engkau mau meluluskan sebuah permintaanku? Siauliong buru-buru mengiakan. Sesaat tampak Tiaw Bokun meragu tetapi akhirnya ia berkata juga, ada seorang pemuda gagah bernama Kongsun Liong. Adakah Lo Ciam Pua kenal padanya? Jantung Siauliong mendebur keras. Cepat ia menyahut, dia adalah ketua partai Kepang yang termasyur. Masakan aku tak kenal? Tiaw Bokun menghela nafas. Tolonglah Lo Ciam Pua suka menyerahkan suratku ini kepadanya. Katakan, katakanlah, bahwa aku sudah meninggal dunia. Budi pertolongannya kepadaku, terpaksa kelak pada penitisan yang akan datang, baru dapatku balas. Habis berkata nona itu menangis terseduh-seduh. Siauliong terpaksa ikut mengucurkan air mata. Untunglah karena gelap, tiada yang mengetahui keadaannya saat itu. Sesungguhnya sudah berulang kali Siauliong hendak menyingkap kedoknya agar Tiaw Bokun terkejut girang. Tetapi setiap kali, ia batalkan niatnya. Kini baru ia mengetahui betapa besar cinta Tiaw Bokun kepadanya pikiran Siauliong mulai melayang-layang. Jauh. Dari keterangan burunya, yakni Tabib Sakti Kongsun Sinto, Siauliong mengetahui bahwa pembunuh ayahnya adalah ketua Kong Tong Pei yang bernama Toh Huen Ki serta keempat tokoh tua dan partai itu. Dan Toh Huen Ki itu sesungguhnya adalah guru dari ayah Siauliong. Selama ini beberapa kali ia mempunyai kesempatan untuk membunuh musuh ayahnya itu. Tetapi setiap kali teringat akan pesan gurunya bahwa mendiang ayahnya meninggalkan pesan supaya jangan membalas sakit hati itu. Terpaksa Siauliong lepaskan musuhnya. Mengenai ibunya, Siauliong sudah beberapa kali berjumpa tetapi setiap kali tentu kehilangan kesempatan untuk bicara. Kemudian pikiran Siauliong melayang jauh pada manusia aneh pendekar laknat yang memberinya ilmu kesaktian. Menurut pesan pendekar laknat, ia harus membenci semua manusia di dunia. Apabila ia tak dapat memenuhi pesan itu, sekurang-kurangnya ia harus dapat membunuh Soh Beng Kisu, pertapa yang berhutang darah pendekar laknat. Kemudian masih ada seorang lagi yakni Kolosin Kaya atau pengemis tengkorak Song Taikun. Walaupun tokoh itu hanya berupa tengkorak tetapi dari petunjuk nialah ia dapat mempelajari ilmu pukulan Taish yang ciang hoat yang sakti, makan buah imb yang som dan minum darah ular naga. Dan kini setelah dirinya dinobatkan sebagai Cao Suya atau ketua dari partai Kepang, demi membalas budi pengemis tengkorak, ia harus berusaha keras untuk mengharumkan nama baik partai itu. Peristiwa-peristiwa itu melalu lalang di benak Siauliong. Ia mengin syafi betapa berat beban yang terletak pada bahunya. Kini ia telah memiliki berbagai kepandayan sakti. Tetapi sejauh itu, satu pun dari beban-beban itu belum ada yang berhasil ia laksanakan. Bagaimana yang akan terjadi, masih gelap baginya. Ah tugas kewajiban masih menumpuk. Mengapa ia harus menjerumuskan diri dalam jerat asmara? Demikian ia melamun. Pengah ia terbenam dalam lamunan itu, tiba-tiba sebuah suara halus mendesing di udara dan menyambar belakangnya. Siauliong terkejut, cepat ia menggunakan dua buah jari tangan untuk menjepit senjata gelap itu. Ah, kejutnya bukan kepalang ketika pendapatkan bahwa yang dijepit itu bukan senjata rahasia, melainkan hanya secari kelipatan kertas. Hebat! Hanya ahli menutup jalan darah dari jauh, yang mampu menjentikan surat itu kepadanya. Cepat ia berbangkit dan memandang ke seluruh penjuru. Tetapi kecuali derak halus dari ranting dan daun-daun tertiup angin malam, tiada tampak suatu apa lagi. Terpaksa ia duduk kembali serta diam-diam menghela nafas. Ah, memang benar, di atas gunung masih terdapat langit yang tinggi, yang sakti masih ada yang lebih sakti lagi. Kesaktian orang itu tak di bawah kepandaianku. Tiawok kun hanya terlongong-longong memandang Xiao Leong. Tetapi pemuda itu tak sempat lagi memberi keterangan karena ia terus membuka surat lipatan itu. Dan membacanya. Ilmu silap tiada batasnya. Harus faham tenaga luar dalam, ilmu pukulan dan senjata, mengetahui barisan Pat Kua Kyo Kiong, Ki Buning Go Heng, ilmu pengobatan, perbintangan dan pemakaian racun, barulah dia dapat menguasai dunia persilatan. Kepandaianku tinggi tetapi kurang pengalaman dan kurang cermat hingga terjebak dalam barisan pohon bunga. Ingat dan hati-hatilah. Dunia persilatan itu penuh tipu muslihat yang ganas. Tanda petik. Xiao Leong terkejut. Jelas orang itu memberi peringatan kepadanya. Walaupun nadanya congkak tetapi maksudnya baik. Xiao Leong lanjutkan membaca lagi. Soh Beng Kisu adalah murid dari si Iblis Penakluk Dunia. Dan nona pemilik lembah semi itu anak perempuan dari Dewi Neraka. Iblis Penakluk Dunia dan Dewi Neraka merupakan serasang suami istri yang selalu kumpul cerai. Saat ini mereka masuk ke dalam lembah. Lekas tinggalkan tempat ini. Karena tiada tanda siapa penulisnya, Xiao Leong bingung. Lo Chiam Pua, apakah surat itu baru Tio Bokun? Bertanya, Xiao Leong cepat menukas, ah, dari seorang sahabat pada 40 tahun yang lalu. Tepat Xiao Leong mengucap begitu, tiba-tiba dari belakang terdengar orang tertawa dingin dan pada lain saat sesosok bayangan hitam loncat menyelingap ke dalam gerumbul. Xiao Leong terkejut. Kiranya orang itu bukan lain adalah orang berpakaian hitam yang pernah bertempur dengannya tempoh hari. Cepat ia mengajak Tio Bokun pergi. Tetapi nona menolak, silahkan lo Chiam Pua pergi sendiri, jangan pedulikan diriku. Xiao Leong tak mau banyak bicara. Cepat ia menyambar Tio Bokun terus di bawah lari mengejar orang berpakaian hitam tadi. Orang itu menyusup ke kanan dan ke kiri kira-kira dua li jauhnya, dia sudah berhasil keluar dari barisan pohon bunga. Mau tak mau Xiao Leong harus mengegumi orang itu. Diam-diam ia memutuskan hendak menyingkap rahasia si baju hitam itu. Sekali enjot tubuh, ia menubruk orang itu seraya membentak, siapakah sesungguhnya saudara ini? Tetapi rupanya orang misterius itu sudah memperhitungkan hal itu. Pada saat Xiao Leong bergerak, ia pun sudah melambung ke udara dan dengan gerak burung walet menembus awan, ia melayang kebalik sebuah batu besar. Di luar daerah barisan pohon bunga itu, merupakan sebuah tanah lapang. Dan tak jauh di sebelah muka, merupakan sebuah lamping gunung yang melandai curam. Karena mengepi tubuh Tiao Bokun, gerakan Xiao Leong kurang leluasa. Pada saat ia hendak layangkan diri mengejar orang aneh itu, tiba-tiba tampak beberapa orang terhuyung-huyung lari di atas lamping gunung. Cepat sekali mereka sudah mendekati ke tempat Xiao Leong. Walaupun malam gelap tetapi Xiao Leong dapat mengetahui bahwa kawanan orang yang datang itu adalah ketua Kong Tong Pei yakni Toh Ngu Nki bersama keempat ketua Kong Tong Pei atau Kong Tong Sulu. Menilik pakaian dan keadaan mereka, rupanya mereka kalah bertempur dan sedang dikejar musuh. Mereka lari pontang-panting menuju barisan pohon bunga dalam. Keadaan ketakutan mereka tak melihat Xiao Leong. Melihat rombongan orang Kong Tong Pei, Tiao Bokun tampak jari. Ia menjerit pelahan dan cepat bersembunyi di belakang Xiao Leong. Mendengar jeritan itu, rombongan Toh Ngu Nki berhenti. Mereka tertegun melihat Xiao Leong dalam penyamaran sebagai pendekar lakne, berada di luar hutan. Geraham Xiao Leong berderuk-deruk menahan kemarahan. Tak pernah sedetik pun ia melupakan dendam kematian ayahnya. Diam-diam ia sudah kerahkan tenaga sakti Bu Kek Sin Keng. Tetapi pada lain kilas, terngiang pula pesan mendiang ayahnya bahwa ia tak boleh menuntut balas. Apalagi melihat keadaan Toh Ngu Nki saat itu, pemuda Xiao Leong tak sampai hati turun tangan. Pendekar laknat seru Toh Ngu Nki. Xiao Leong melirik ke arah orang itu. Tampak pakaiannya berlubang beberapa-beberapa tusukan senjata. Tubuh penuh bintik-bintik noda darah, rambut kusut masai terurai ke dada. Sedang keempat kongtong sulo di belakangnya dengan kepala menunduk. Menyerang orang yang sedang terluka, bukanlah laku seorang ksatria aku masih dapat mencari lain kesempatan untuk membalas dendam padanya. Diam-diam Xiao Leong menimang dalam hati. Dan tenaga sakti Bu Kek Sin Keng pun diredakan. Kali ini kuampuni jiwa kalian. Tetapi kalau bertemu lagi, jangan harap kalian mendapat kemurahan seperti saat ini lagi serunya. Walaupun heran atas tindakan pendekar laknat, tetapi Toh Ngu Nki tak mau membuang waktu lagi. Ia mengaturkan terima kasih dan terus lari menuju ke dalam hutan. Hai, apakah kalian benar-benar hendak mencari kematian? Tiba-tiba Xiao Leong berseru seraya ayunkan pukulan. Serangkum angin menuruh menghadang lari rombongan orang-orang kongtong pe itu. Toh Nki terkejut. Ia kira pendekar laknat merubah keputusan. Hutan itu merupakan barisan pohon bunga dari lembah semi. Aku sendiri tadi hampir celaka, apalagi kalian seru Xiao Leong dengan tertawa dingin. Toh Nki berhenti dan memandang ke arah hutan. Ia berterima kasih sekali atas peringatan momok itu. Sebagai seorang ketua sebuah partai persilatan, ia berilmu tinggi dan berpengalaman luas. Apa yang dikatakan pendekar laknat itu memang benar. Diam-diam ia malu pada dirinya sendiri dan timbulah rasa mengindahkan kepada momok itu. Beberapa saat kemudian, belasan orang bersenjata muncul. Mereka hendak mengejar rombongan Toh Nki. Tetapi terkejut ketika melihat pendekar laknat berada di situ. Mereka tak berani sembarangan bertindak dan hanya pecah diri mengepung. Xiao Leong tertawa. Ternyata kawanan pengejar itu adalah Soh Beng Kisu dan gadis pemilik lembah semi sendiri bersama anak buahnya. Adalah karena pendekar laknat menggunakan siasat untuk menghancurkan separoh dari Giyok PWE yang berada di tangannya, maka Soh Beng Kisu dan gadis pemilik lembah itu terpaksa hentikan serangannya dengan kabut beracun. Giyok PWE itu adalah benda milik iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Lebih baik mereka tunggu kedatangan guru dan ibu guru itu. Soh Beng Kisu dan gadis pemilik lembah semi mengetahui bahwa guru dan ibu guru mereka itu sukar dirabah sepak terjangnya. Tetapi mereka yakin dalam beberapa hari ini, kedua tokoh itu tentu akan kembali ke dalam lembah lagi. Kedatangan Toh Nki dan keempat Sulo itu tak lain hendak mengikuti Xiao Leong yang tengah mengejar Soh Beng Kisu ketua Kong Tong Pei itu tak pernah melepaskan. Hasratnya untuk mendapatkan separoh Giyok PWE yang dirampas Soh Beng Kisu dari tangan Xiao Bok Kun yang separoh bagian sudah berada di tangannya. Apabila berhasil mendapat yang separoh dari tangan Soh Beng Kisu, akan lengkaplah peta untuk mencari kitab pusaka berisi ilmu kesaktian yang tiada taranya di dunia. Dengan demikian Partai Kong Tong Pei pasti dapat mengangkat diri dan menguasai dunia persilatan. Dengan harapan itulah maka Toh Nki memberanikan diri untuk memasuki sarang harimau atau lembah semi abadi yang amat berbahaya itu. Tetapi gerak-gerik Soh Beng Kisu dan Xiao Leong cepat sekali. Mereka menghilang dari pandangan Toh Nki. Dan ketua Kong Tong Pei itu kehilangan arah akhirnya tersesat ke belakang lembah. Di situ mereka dipergoki Soh Beng Kisu dan wanita pemilik lembah semi abadi terus diserang. Toh Nki adalah ketua Partai Kong Tong Pei dan keempat Sulo itu merupakan jago-jago sakti dari partai tersebut. Tetapi Soh Beng Kisu dan wanita pemilik lembah semi abadi adalah murid dari iblis penakluk dunia dan dewi neraka yang termasyur. Ilmu Perkut Keng, Tulang Putih, dari Soh Beng Kisu dan ilmu Yang Kut Keng, Pelelah Tulang, dari wanita pemilik lembah, memerupakan ilmu sakti yang ganas sekali. Maka tak berapa lama, Toh Nki dan keempat Sulo itu dapat dilukai dan melarikan diri. Soh Beng Kisu dan si nona pemilik lembah memimpin anak buahnya mengejar. Pada saat rombongan Toh Nki dapat digiring memasuki barisan pohon bunga, tiba-tiba pendekar laknat menolong. Setan tua, rupanya umurmu memang panjang seru. Nona pemilik lembah seraya tertawa mengejek Sio Liong. Sio Liong marah sekali. Soh Beng Kisu adalah pembunuh dari Khoai Suhu. Sepak terjang pertapa itu pun amat ganas nona pemilik lembah semi, cabul dan ganas. Jika kedua manusia itu tak dilenyapkan dunia persilatan tentu menderita. Sio Liong tertawa keras seraya melangkah maju. Karena sudah beberapa kali menderita pil pahit dari pendekar laknat, Soh Beng Kisu gentar dan cepat kerahkan tenaga sakti pekut Keng. Dari jari pertapa itu meluncur sinar putih menyerang Sio Liong. Pemuda itu tak mengacuhkan. Ia tetap tertawa nyaring. Nadanya menyerupai singa mengaum. Melihat itu, San Beng Kisu makin ketakutan. Ia perhebat lagi tenaga sakti pekut Keng sampai beberapa bagian. Sesungguhnya dalam tertawa tadi, diam-diam Sio Liong pun sudah kerahkan tenaga sakti bukut Kek Sin Keng. Pada saat sinar putih pekut Keng tiba, Sio Liong menggembor keras dan lepaskan pukulan Tai Lo Kim Kong, sebuah jurus dari ilmu pukulan Tai Siam Chiang yang amat dasyat. Terdengar suara menggelegar keras ketika kedua jenis tenaga sakti itu saling beradu. Hasilnya segera dapat diketahui. Sinar putih pekut Keng merantakan lenyap dan Soh Beng Kisu pun terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah ia terluka. Serahkan jiwamu, Jahanam Sio Liong maju menghampiri dan hendak maaf hantamnya lagi. Tetapi si nona pemilik lembah segera mengajak anak buahnya menyerbu. Sio Liong hanya membenci Soh Beng Kisu dan nona pemilik lembah itu. Ia tak mau mengorbankan banyak jiwa yang tak berberdosa. Belasan anak buah yang terdiri dari lelaki. Dan perempuan itu, seolah-olah tak mengacuhkan pukulan Sio Liong. Mereka seperti manusia-manusia patung yang tak bernyawa. Sio Liong tak sampai hati dan terpaksa menarik pulang pukulannya. Setelah hantamkan tangan kiri ke arah nona pemilik lembah Sio Liong pun njot tubuh melambung-melampaui kepala orang-orang itu lalu melayang ke arah Soh Beng Kisu. Soh Beng Kisu yang sudah menderita luka itu makin ketakutan. Wajahnya pucat sekekita. Sio Liong tak peduli dan terus hendak menghantamnya. Tahan tiba-tiba dari samping terdengar suara orang membentak dan serangkum angin bertenaga lunak mendampar punggungnya. Sio Liong terkejut seraya cepat loncat menghindar. Ketika bepaling, tampaklah sepasang kakek nenek berdiri setombak jauhnya. Kedatangan kedua orang itu sama sekali tak bersuara. Sio Liong terkesiap. Kedua kakek nenek itu sudah lanjut usianya. Dahi mereka penuh berhias keripu tetapi mukanya masih berseri segar. Sepasang matanya bersinar tajam. Yang lelaki bertubuh jangkung tetapi punggungnya bungku. Jenggotnya menjulai panjang sampai ke lutut. Rambutnya yang putih terurai lepas pada kedua bau. Alisnya pun panjang sehingga hampir bersambung satu sama lain. Hidung bengkok macam burung kukuk belut. Mulutnya aneh, karena bibir bagian atas lebar tetapi yang bawah kecil. Sehingga tampak baris giginya yang putih. Sepintas pandang menyerupai orang hutan. Sedang yang perempuan bertubuh pendek kecil. Tingginya hanya sebatas perut si kakek. Alisnya tebal, metu besar dan hidung membeliak lebar, menaungi mulutnya yang besar. Nenek itu mencekal sebatang tongkat liong toci yang atau tongkat kepala naga. Tongkat lebih tinggi dari orangnya. Siau liong tertegun melihat keadaan kedua manusia aneh itu. Suhu, tiba-tiba Soh Bengkisu berteriak girang seraya lari menghampiri dan berlutut di hadapan kakek yang mirip orang hutan itu. Ayah, ibu nona pemilik lembah pun berseru dan lari. Terus memeluk dada wanita Kate. Sambil membelai rambut puterinya dengan mesra, nenek Kate itu menghibur, jangan takut, anakku. Ibumu tentu akan menghimpas penasaranmu. Kemudian nenek itu melangkah maju. Saat itu barulah Siau liong menyadari akan surat peringatan dari orang baju hitam yang mengatakan bahwa kedua momok suami istri itu sudah datang ke dalam lembah. Tak salah lagi, mereka tentulah suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Nenek Dewi Neraka berhenti lima langkah di hadapan Siau liong dan memandangnya dengan berapi-api. Tiba-tiba Dewi Neraka tertawa mengekeh. Heh, heh, setan tua bukeh, mengapa 20 tahun tak ketemu, engkau sekarang bertambah tinggi tegurnya. Siau liong teringat bahwa kedua suami istri Durjana itu adalah musuh bebu yutan dari Koaisuhu atau pendekar laknat. Beberapa kali Koaisuhu kalah oleh kedua momok itu. Diam-diam ia menimang. Walaupun sekarang ia sudah memiliki tenaga sakti dari Koaisuhu dan faham ilmu pukulan tai siang-siang dari pengemis tengkorak, tetapi kedua momok itu tentulah juga sudah jauh lebih maju dalam ilmu kesaktiannya. Maka Siau liong tak berani memandang rendah. Sambil kerahkan tenaga sakti, ia tertawa nyaring. Sekalipun berpisah hanya tiga hari tetapi harus meneliti lagi. Selama 20 tahun ini aku telah berhasil mempelajari semacam ilmu ajaib. Tubuhku dapat ku panjang surutkan, kurus gemukkan menurut sekehendak hatiku. Pula aku dapat memperpanjang umurku sampai seribu tahun sahut Siau liong. Dewi neraka terperanjat. Tetapi cepat ia tenang kembali ujarnya, hanya sayang makin tua engkau makin tak kenal malu. Buktinya, mengapa engkau tak malu menghina kedua muridku ini? Nenek itu mengguncangkan tongkatnya seperti hendak menyerang. Tetapi iblis penakluk dunia cepat loncat mencegah lalu berkata kepada Siau liong, setan tua bu. Kek, ku ucapkan selamat engkau masih tetap awet muda dan tambah tinggi. Ho, tak perlu memuji Siau liong tertawa-tawar. Iblis penakluk dunia dan Dewi neraka saling berpandangan. Agaknya mereka curiga atas sikap dan kata-kata Siau liong. Iblis penakluk dunia kerutkan alis, tertawa sinis, 20 tahun tak ketemu, engkau banyak berubah. Kabarnya engkau punya sebuah ilmu baru lagi? Ilmu jenis bubuk makan kayu saja, masakan pantas dibanggakan, Siau liong tertawa. Sambil mengurut jenggot, iblis penakluk dunia berkata pula, istriku telah mengundang seluruh ksatria dunia persilatan supaya datang ke lembah sini untuk mengadu kepandayan. Rupanya engkau merupakan tetamu paling terhormat dari istriku. Jika istrimu yang mengundang, tiada alasan aku tak datang, sahut Siau liong. Iblis itu tertawa sinis, dapat atau tidaknya engkau hadir, tergantung bagaimana hasil peyakinanmu selama 20 tahun ini. Mungkin sejak saat ini, dunia akan kehilangan seorang momok yang disebut pendekar laknat. Tiba-tiba iblis tua itu menutup kata-kata dengan dorongkan kedua tangannya ke arah Siau liong. Siau liong memang sudah menduga kemungkinan itu. Ia pun sudah siap sedia. Cepat ia dorongkan kedua tangannya menyongsong. Dahulu iblis penakluk dunia termasyur dengan pukulan sakti Tai K.R.K. Doi Kangnya. Setelah memperdalam lagi selama 20 tahun, sudah tentu tenaga saktinya makin sempurna. Des terdengar ledakan keras. Debu dan batu seluas. Beberapa meter, berhamburan keempat penjuru. Tenaga sakti Buk Kek Sin Kang dan ilmu pukulan Tai Siam Chiang yang dilancarkan Siau liong berlandas kekerasan. Dasyat. Sedang tenaga sakti Tai Kek Bui Kang dari iblis penakluk dunia mengutamakan tenaga lunak. Keduanya paling menggunakan delapan bagian tenaganya. Kesudahannya, mereka sama-sama terkejut. Ternyata tenaga sakti keduanya sama-sama lenyap, tiada yang kalah dan menang. Iblis penakluk dunia paksakan tertawa, setan tua Buk Kek, dalam 20 tahun ini, hebat sekali kemajuanmu. Dalam berkata-kata itu, iblis penakluk dunia tetap pancarkan tenaga sakti ke arah tangannya dan menyerang. Bagus, bagus, seru Siau liong seraya balikan kedua tangannya menyambut. Mereka saling adu tenaga dalam melalui sepasang tangan masing-masing. Sampai sepeminum teh lamanya, keduanya tetap tak bergerak. Tiba-tiba iblis penakluk dunia menggembor keras. Ia deliki matah, tulang-tulang tubuhnya berderak-derak dan ia tambahkan lagi penyaluran tenaga dalamnya untuk mendesak Siau liong. Tampaknya Siau liong tak kuat bertahan. Kedua lengannya pun sudah menjuntai ke bawah dan tubuhnya mulai condong ke belakang. Tohungki dan keempat sulo serta Tiau Bokun menyaksikan pertempuran maut itu dengan berdebar-debar. Mereka mencemaskan keadaan Siau liong. Jika Siau liong kalah, mereka pun takkan lolos dari tangan maut si iblis penakluk dunia. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara tertawa Siau liong. Tubuh pendekar laknat itu tegak kembali dan bahkan dapat mendesak lawan ke belakang. Sepeminum teh lamanya, wajah iblis yang semula merah segar, mulai tampak pucat lesi. Keningnya basah dengan keringat. Jelas tokoh itu hampir kehabisan tenaga. Karena mengenakan kedok penyamaran sebagai pendekar laknat, maka perubahan air muka Siau liong tak terlihat. Tetapi jelas, dia pun berjuang mati-matian untuk bertahan. Sekonyong-konyong terdengar getaran menggelegar dan tahu-tahu iblis penakluk dunia serta Siau liong sama-sama menyurut mundur sampai tujuh langkah debu dan pasir berhamburan. Hebat! Kedua musuh itu tegak berdiri tak kurang suatu apa. Beberapa saat kemudian, barulah iblis penakluk dunia berseru, setan tua buke, 20 tahun berselang, engkau menghalangi cita-citaku menguasai dunia persilatan. Kini 20 tahun kemudian, engkau tetap merupakan penghalangku yang utama. Ia berhenti sejenak lalu, tetapi keadaan sekarang berbeda dengan dulu. Asal engkau berani datang menghadiri pertempuran di dalam lembah, aku sudah sedia care untuk menguburmu. Siau liong tertawa nyaring, dalam hidupku tak pernah ku takut pada manusia siapa saja. Aku tentu datang. Tiba-tiba tubuh iblis penakluk dunia condong ke muka seperti mau rubuh tetapi segera tegak lagi. Setelah tertawa, terkekeh-kekeh beberapa saat, ia ajak Dewi Neraka dan Putri serta muridnya masuk ke dalam lembah. Tak berapa lama mereka lenyap dari pandangan. Saat itu hampir menjelang tengah malam. Siau liong memandang rembulan cekung. Ia menghela nafas dalam. Lociampu Tiau Bokun lari menghampiri. Pendekar laknat, Tauhun Ki pun bersama keempat. Sulo menghampiri ke muka Siau liong. Siau liong tak mengacuhkan. Ia duduk di tanah pejamkan mata. Tauhun Ki, Tiau Bokun dan keempat Sulo tak berani mengganggu. Mereka tahu pendekar laknat seorang manusia aneh. Sukar dirabas sepak terjangnya. Walaupun tadi telah menolong tetapi belum tentu dia tak berpaling halauan. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Siau liong mengangkat kepala dan muntah darah. Lociampuah, apakah engkau terluka Tiau Bokun? Berseru cemas. Siau liong menghiakan, Ya, tetapi si iblis dunia itu pun lebih berat dari aku. Tauhun Ki buru-buru mengambil dua butir pil merah lalu diberikan kepadanya. Pil buatan partai Kong Tong P ini mempunyai khasiat mengembalikan ketenangan darah dan hawa murni. Tanda petik. Plak tiba-tiba Siau liong menampar jatuh pil itu dan membentak, siapa sudah makan pil pemberianmu? Tauhun Ki tersentak kaget. Bersama keempat Sulo, Ia mundur beberapa langkah. Ia duga momo itu tentu sedang kumat gilanya. Tiau Bokun pun mengira demikian. Ia juga mundur dua langkah. Tak berapa lama terdengar Siau liong menghela nafas pula. Mendengar itu Tauhun Ki memberi hormat seraya mengaturkan terima kasih, pemberian pil tadi berdasarkan rasa terima kasih kami yang tak terhingga kepada saudara. Pergi kau bentak Siau liong, aku tak butuh terima kasihmu. Jika saat ini kalian tak terluka, mungkin kalian sudah jadi mayat. Silahkan saudara berkata apa saja. Tetapi karena merasa menerima budi, aku tak dapat tinggalkan saudara dalam keadaan terluka, Sahut Tauhun Ki, terus duduk di tanah diikuti keempat Sulo. Siau liong pejamkan mata. Beberapa saat kemudian ia membentak bengis, Tauhun Ki. Ketua Kong Tong Pei itu mengiakan. Aku hendak minta engkau menyelidiki berita seseorang. Asal tenagaku mampu, tentu akan kulaksanakan, Sahut Tauhun Ki. Siau liong mengangguk, katanya, Apakah pada sepuluh tahun yang lalu engkau kenal akan seorang lelaki yang bernama Tong Gun Leong? Tauhun Ki terbeliat. Tong Gun Leong dikubur di gunung Hongsan. Dan ternyata pendekar laknat bersembunyi di balik gunung itu. Mungkinkah mayat Tong Gun Leong itu pendekar laknat yang menguburnya? Demikian Tauhun Ki mulai membayang kecemasan. Tetapi pendekar laknat seorang iblis yang gila dan pendendam. Dia tak punya seorang sahabat pun juga. Tak mungkin dia mempunyai hubungan apa-apa dengan Tong Gun Leong. Mustahil dia mau mengubur mayat Tong Gun Leong. Lekas bilang, kenal atau tidak si Yau Leong mengulang pertanyaannya. Tong Gun Leong adalah muridku Tauhun Ki tergagap. Lalu menghela nafas. Sambil menghitung jari tangan, ia berkata pula, tetapi pada belasan tahun berselang, dia telah binasa di lembah Ok Leong Koh di gunung Hongsan. Mengapa si Yau Leong tahankan air matanya? Tauhun Ki menghela nafas panjang. Memang kelalaian ku sendiri sehingga tak mengetahui bahwa Tong Gun Leong diam-diam telah jatuh cinta kepada Ki. Dari hubungan gelap, mereka melahirkan seorang anak lelaki dan Tauhun Ki terpaksa hentikan keterangannya karena mendadak Si Yau Leong menggembur keras dan muntah darah. Lanjutkan teriak Si Yau Leong. Terpaksa Tauhun Ki bercerita lagi, demi menjaga peraturan perguruan, ku putuskan tak mengakui pernikahan itu. Tetapi di luar dugaan Ki ih marah dan mengamuk Kong Tong Pei. Ia berhenti sejenak untuk mengenangkan peristiwa itu lalu melanjutkan, pada saat itu, salju mulai turun dengan ras. Jalanan gunung penuh bertutupkan salju. Dalam kebingungan, Gun Leong membawa anaknya yang baru berumur belum cukup seratus hari itu melarikan diri. Tetapi dia tergelincir jatuh ke bawah karang yang curam dan binasa. Ki ih menyusul lari dan tak ketahuan beritanya lagi. Tanda petik. Kemunculan Ki ih ke daerah Tionggoan itu, tentu mencari balas pada kalian, bukan tukas Si Yau Leong. Benar, sahut Tauhun Ki. Serentak ia teringat akan peristiwa di gunung Tai Lian San Tempo hari. Bersama tokoh-tokoh K Park, rombongan Tauhun Ki berhasil mengepung dan melukai Ki ih. Tetapi tiba-tiba pada saat itu pendekar laknat muncul menolong Ki ih. Diam-diam Tauhun Ki menatap Si Yau Leong dengan rasa heran. Si Yau Leong menggeram, jika putra Tonggun Leong masih hidup, pantaskah dia menuntut balas kepadamu? Tauhun Ki mengangguk, sudah tentu. Tiba-tiba Si Yau Leong tengah dahkan kepala tertawa keras, Tauhun Ki, engkau telah membunuh jiwa seseorang. Apakah engkau tak menyesal atas peristiwa 16 tahun yang lalu itu? Ketua Kong Tong Pei menghela nafas, sebagai guru dan murid, sudah tentu aku bersedih. Tetapi dalam kedudukan sebagai seorang ketua perguruan yang menjaga ketertiban peraturan, aku tak menyesal sama sekali. Nada jawaban itu mengunjuk kewibawaan sebagai seorang ketua partai persilatan yang termasyur. Si Yau Leong merenung diam. Setelah menghela nafas, ia berpaling ke arah Tauh Bokun, nona Tauh itu menderita terkena racun. Saat ini aku tak sempat merawatnya. Serahkan kepadaku yang mengobatinya, cepat Tauhun Ki menanggapi. Tidak. Aku dapat merawat diriku sendiri, mereka. Mungkin akan membunuhku cepat-cepat Tiau Bokun berseru. Si Yau Leong tertawa hambar, mereka tak dapat dan tak mungkin berani berbuat begitu berpaling kepada Tauhun. Ki, Si Yau Leong berkata lebih jauh, asal kalian mengantar nona itu ke kota Syokciu dan dapat menyembuhkan lukanya, barulah kuanggap kalian telah membalas budiku tadi. Habis berkata. Si Yau Leong terus berbangkit dan melangkah pergi. Tiba-tiba berhamburan air matah, Tiau Bokun, serunya, Loh Ciam Pua. Si Yau Leong berhenti dan menanyakan. Apakah lu kamu tak mengapa? Tanya nona itu penuh cemas. Si Yau Leong paksakan tertawa, mati hidup sudah suratan takdir. Harap nona jangan khawatir berkata sampai di situ. Meluaplah rasa haru dalam hati Si Yau Leong sehingga air matanya hampir mencucur keluar. Buru-buru ia berpaling memuka dan berjalan lagi. Harap tunggu dulu, aku masih hendak bicara kepada saudara, baru beberapa langkah Si Yau Leong berjalan, Tauhun Ki sudah menghadangnya. Si Yau Leong tertegun. Tauhun Ki mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari kain warna biru, katanya, bungkusan ini berisi separoh bagian dari Giyok Pwe, sebuah pusaka yang menjadi milik Kong Tong Pei. Ia berhenti sejenak, melirik ke arah Tiau Bokun, lalu melanjutkan pula, dan yang separoh bagian adalah milik nona Tiau itu tetapi sayang telah dirampas Soh Beng Kisu. Saat ini tentu sudah diserahkan kepada gurunya Si Yai Biyis penakluk dunia. Apabila kedua Giyok Pwe dipersatukan, akan merupakan sebuah petara khasya penyimpanan pusaka yang selama ini dikejar-kejar oleh kaum persilatan. Kembali ia berhenti sejenak lagi lalu meneruskan, pusaka itu merupakan simpanan harta karun dan kitab pusaka yang tak ternilai harganya. Semut mati karena manisan, manusia karena harta. Aku tak ingin sama sekali pada harta dunia Si Yau Leong tertawa hina. Aku sendiri juga tak mementingkan harta, buru-buru Tauhun Ki menerangkan, tetapi dalam tempat penyimpanan pusaka itu, terdapat sebuah kitab. Konon kitab itu adalah karya dari Tio Sem Hang Chow Su. Jika berhasil memperolehnya, tentu akan mendapat kesaktian yang hebat dan dapat membasmi kawanan Durjana, membantu mengamankan dunia persilatan. Ketua Kong Tong Pe itu berhenti sejenak, memandang Si Yau Leong lalu berkata pula, terus terang aku tak mampu mendapatkan separoh bagian dari Giyok Pwe yang dirampas Soh Beng Kisu itu. Maka hendak ku haturkan separoh bagian Giyok Pwe itu kepadamu. Sebagai pembalas budi tukas Si Yau Leong. Aku hidup untuk kepentingan umat manusia dan bekerja demi amanat sesama kaum persilatan. Ku mohon engkau muncul lagi dalam dunia persilatan untuk menyelamatkan bencana darah. Habis berkata ia angsurkan bungkusan berisi separoh Giyok Pwe itu kepada Si Yau Leong. Tetapi Si Yau Leong tak mau tergesa-gesa menyambuti. Katanya tertawa, apakah hengkau percaya kepadaku? Mengapa hengkau yakin aku takkan mencelakai dunia persilatan? Sambil menatap Si Yau Leong, Toh Hun Ki tertawa nyaring, mataku tak buta. Ku percaya penuh hengkau pasti takkan mengecewakan tugas suci dunia persilatan ini. Namun Si Yau Leong masih bersangsi. Jika menerima pemberian Toh Hun Ki, musuh besarnya yang membunuh ayahnya, kelak ia tentu sulit untuk membalas dendam tetapi ucapan Toh Hun Ki itu memang menarik perhatiannya. Ia tak menghiraukan segala harta karun. Hanya kalau, kitab pusaka itu sampai jatuh ke tangan manusia-manusia durjana, pentulah dunia persilatan akan terancam bencana kehancurannya, setelah meragu beberapa saat. Akhirnya ia menerima juga pemberian itu. Semoga Anda diberkai keselamatan dan selamat jalan serasa lapanglah dada Toh Hun Ki setelah Si Yau Leong mau menerima. Ia memberi hormat lalu memanggul Tiaw Bokun yang masih pingsan dan terus pergi. Keempat sulau mengiring di belakang. Si Yau Leong tegak termenung-menung. Hatinya pepat sekali. Ingin ia tumpahkan air metu untuk melonggarkan kesesakan dadanya. Beberapa kali berjumpa dengan Toh Hun Ki tetapi, setiap kali tentu tak dapat membalas dendam. Dan beberapa kali bersuah dengan ibunya tetapi tentu terpisah lagi. Ia merasa kalau kepandainya sekarang sudah tinggi. Siapa tahu dalam pertempuran dengan iblis penakluk dunia, ia telah menderita luka berat. Dan teringat pula ia akan manusia aneh baju hitam. Jika orang itu tidak muncul memberi bantuan kemungkinan saat itu ia sudah mati dalam kurungan barisan pohon bunga. Si Yau Leong memandang kebalik batu besar. Setelah tak melihat suatu apa, ia berjalan menuruni lamping gunung. Melintasi lamping gunung itu, tibalah ia di sebuah tanah datar. Sebuah anak sungai mengalir keluar gunung ia menurutkan. Aliran sungai kecil itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia teringat. Buru-buru ia membuka kedok muka sebagai pendekar laknat dan jubah hitamnya. Saat itu, ia menjadi Kongsun Leong lagi, ketua partai Kepang. Lebih kurang dua jam lamanya, Fajar mulai tiba. Yang tampak di empat penjuru hanya jajaran gunung. Ternyata ia tersesat jalan dan tak dapat keluar dari daerah belantara. Luka dalam tubuhnya mulai bekerja. Hampir ia tak kuat menahan tubuhnya yang terhuyung-huyung itu. Beberapa kali hampir rubuh. Tiba-tiba ia melihat sebuah biara pada jarak 10 tombak di sebelah muka. Dengan langkah terhuyung ia menuju biara itu. Ternyata sebuah biara yang rusak. Pada papan yang tergantung di atas pintu terdapat tulisan kebengsi atau biara ayam berkoko. Biara itu penuh dengan sarang gelagasi. Tembok bengkah-bengkah dan area-area berserahkan di ujung ruang. Keadaannya mengenaskan sekali. Si Oliong harus lekas-lekas menyalurkan darah untuk mengobati luka dalamnya. Kalau terlambat ia pasti akan cacat selama-lamanya. Tetapi Si Oliong meragu. Biara itu hanya terpisah sepuluhan li dari lembah semi. Kedua suami istri Durjana itu setiap saat tentu dapat mencarinya ke situ. Apabila musuh mengetahui tempat persembunyiannya, tentu celakalah ia. Dalam kegelisahan tiba-tiba Si Oliong melihat sebuah tempat yang tepat untuk bersembunyi. Iyalah di ruang samping. Separoh wuungan ruang samping itu rubuh. Tetapi separoh bagian belakangnya masih utuh. Tertutup oleh runtuhan tembok dan wuungan, di bagian belakang ruang itu terdapat sebuah lubang berbentuk segitiga. Setelah yakin orang tentu sukar menduga tempat itu dipakai tempat bersembunyi, ia segera menyusup, menutup liang itu dengan keping papan dan tembok bengkah. Setelah rapat, ia mulai duduk bersemedi menyalurkan darah. Berkat dasar tenaga dalamnya yang kokoh ditambah pula minum darah naga di pusar bumi serta buah som, dalam waktu sejam saja, darahnya yang bergolak itu dapat ditenangkan. Cepat sekali delapan jam telah lewat. Empat jam lagi, lukanja tentu sembuh. Saat itu hari petang. Angin reda dan turunlah hujan. Tak berapa lama tiba-tiba ia mendengar langkah kaki yang halus masuk ke dalam ruang situ. Ia duga tentulah pemburu yang meneduh. Selekas hujan berhenti, orang itu tentu pergi. Di luar dugaan, setelah mondar-mandir beberapa saat, orang itu berseru kaget dan terus menuju ke ruang samping. Langkah kaki orang itu makin lama makin dekat dan masuk ke dalam ruang samping. Si Olyong terkejut sekali. Saat itu penyaluran tenaga dalamnya sedang mencapai puncak ketegangan. Dalam keadaan seperti itu, cukup seorang biasa saja, sekali dorong tentu dapat merubuhkan Si Olyong. Dia akan cacat bahkan bisa mati. Akhirnya ia menyerah pada nasib. Jika memang ditakdirkan mati, apa boleh buat? Dengan kebulatan pikiran itu, ia mulai tenang dan menjalankan penyaluran darah lagi. Pendatar itu agaknya tertegun lalu tertawa pelahan seraya menghampiri ke tempat Si Olyong. Si Olyong pun merasa bahwa orang itu telah berada di belakangnya. Teling orang itu mencabut pedang. Seketika terdengar. Keping-keping papan dan tembok berhamburan tertabas pedang. Habislah riwayatku, diam-diam Si Olyong mengeluh. Saat itu ia tak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya pasrah nasib saja, tetapi heran. Sampai sekian saat belum juga terjadi sesuatu. Rupanya orang itu batalkan maksudnya membunuh. Lebih kurang sepeminum teh lamanya, Si Olyong mendengar orang itu menyerungkan pedang kembali. Dan menyusul terdengar suara celana wanita berteliku duduk tak jauh dari tempatnya. Ketegangan Si Olyong meredah. Jelas pendatang itu tiada bermaksud jahat kepadanya. Selang empat jam kemudian, selesailah penyaluran Si Olyong. Lukanya hampir semibuh sama sekali. Begitu membuka mata, pertama-tama ia ingin mengataui siapakah gerangan pendatang itu. Cepat ia berpaling dan astaga. Orang itu sudah lenyap. Setelah menghela nafas panjang, ia berbangkit. Ternyata hujan sudah berhenti. Ruang penuh air, tubuhnya pun penuh kotoran debu. Tiba-tiba hidungnya terbaur daging bakar yang wangi. Buru-buru ia berpaling di meja sembah yang tampak seongguk api yang belum padam. Di atas api terdapat segumpal daging rusak. Karena sehari suntuk tak makan, air liurnya pun menitik keluar. Ketika hendak mengambil daging rusak itu, tiba-tiba sesosok tubuh langsing menerobos masuk. Girang Si Olyong bukan kepalang. Orang itu bukan lain pekci yang wi atau si mawar putih. Darah itu tengah membawa sebuah tempat dupa yang diisi air. Buru-buru Si Olyong menghampiri dan menyambutinya. Ah, kiranya engkau. Sudah sembuh tanya darah itu. Si Olyong mengiakan. Mengapa engkau terluka? Si Olyong terguguh tak dapat menerangkan. Waktu bertempur dengan iblis penakluk dunia, ia menyamar sebagai pendekar laknat. Tetapi sekarang ia sudah kembali menjadi Kongsun Leong lagi. Sulit ia menuturkan peristiwa itu. Karena tak biasa bohong, merah padamlah muka pemuda itu. Untung darah itu tak mau mendesaknya. Sambil menuding ujung hidung Si Olyong, ia berkata, Sungguh besar nianya limu. Jika semalam yang datang bukan aku tentu jiwamu sudah melayang. Si Olyong tertawa meringis. Buru-buru ia alihkan pembicaraan menanyakan tentang daging rusak bakar. Bagaimana Mawar Putih tersenyum manis? Sungguh harum sekali tak kira engkau pandai sekali. Masak, Si Olyong memuji. Rupanya darah itu senang hatinya. Ia segera ajak Si Olyong duduk di muka meja dan menikmati daging rusak bakar. Si Olyong makan dengan lahap. Selesai makan, hari pun sudah fajar. Mawar Putih memandang Si Olyong lalu memandang dirinya sendiri kemudian tertawa geli, Ah, engkau ketua Kepang, sudah tentu seorang pengemis tua. Tetapi aku. Kiranya karena menemani Si Olyong makan dan mengobrol sampai setengah malam, muka dan pakaian si darah berlumuran kotoran. Makan daging bakar dan minum air kotor sekalipun bukan pengemis tetapi tentu bangsa manusia liar Si Olyong. Tertawa. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan buru-buru bertaling. Mawar Putih pun tertawa. Tiba-tiba ia juga hentikan tertawanya dan menghela nafas panjang. Sudah tentu Si Olyong heran, tegurnya, mengapa engkau tiba-tiba bermuram durja? Sejenak menatap Si Olyong, darah itu gelengkan kepala, Ah, aku teringat kalau suhuku sudah datang. Belasan tahun aku tak pernah berpisah dengan beliau. Sekarang tak tahu bilakah aku dapat berjumpa lagi dengan suhu. Wajah darah itu makin rawan, katanya lebih lanjut, Sejak kecil aku sudah sebatang kera. Adalah suhuku yang merawat dan memelihara diriku sampai besar. Kami tinggal di sebuah pulau kecil. Karena tak bercocok tanam, Sejak kecil aku membantu suhu berburu dan mencari ikan. Kera membakar daging tadi, pun aku belajar dari suhu. Mengapa engkau tinggalkan suhumu dan seorang diri? Tanda petik. Aku hendak membalas dendammu untuk suhu tukas mawar putih geram. Si Olyong terbeliak memandang darah itu, Tanyanya, mengapa Nona tak datang bersama suhu Nona? Apakah beliau tega? Suhu sedang sakit sahut mawar putih dengan nada. Sumbang. Dua butir air mata menitik dari sudut matanya, Suhu mengatakan bahwa penyakit yang diindapkannya itu tak mungkin sembuh. Yang beliau selalu ingat adalah dendam darahnya. Karena suhu sudah mewariskan seluruh kepandayanya kepadaku, Maka sudah selayaknya aku yang membalaskan dendam itu. Akanku bawa kepala orang itu kehadapan suhu. Si Olyong tertarik perhatiannya. Tetapi ia tak dapat menemukan kata-kata untuk menghibur darah itu. Lebih-lebih ketika mengetahui bahwa tujuan darah itu menyangkut juga asal-usul dirinya. Rasa harus Si Olyong makin meluap. Ia pun kucurkan beberapa titik air mata. Eh, mengapa engkau juga menangis mawar putih hentikan sedunya dan tertawa menegur? Si Olyong tertegun. Ia heran mengapa secepat itu si darah sudah mengganti tangis dengan senyum tawa. Terpaksa ia pun ikut tertawa. Siapakah musuhmu tanyanya? Dengan geram mawar putih menyahut, Ketua Partai Kongtong Pei Tsu Haun Ki bersama keempat suhu. Si Olyong termangu. Mengapa terjadi peristiwa yang begitu kebetulan sekali? Tsu Haun Ki adalah musuhnya besar karena telah membunuh ayahnya. Mengapa musuh besar si darah itu juga Tsu Haun Ki? Apakah Tsu Haun Ki seorang pria atau wanita tanyanya agak ragu? Sudah tentu wanita. Mengapa Tsu Haun Ki bermusuhan dengan Tsu Haun Ki? Darah itu kecupkan gundu matanya, pertanyaanmu terlalu jauh. Apakah engkau hendak mengetahui peristiwa itu sejelasnya? Apa perlumu? Si Olyong menghela nafas, Ah, terus terang saja, Tsu Haun Ki itu juga musuhku besar. Mawar putih terbeliak dan menatapnya. Beberapa jenak kemudian, ia berkata, Sungguh kebetulan sekali. Kita dapat bekerja sama. Si Olyong mendengus dan merenung. Kemunculan Ki-ih ke dunia persilatan lagi untuk mencari balas kepada Kong Tong Pei, setiap orang persilatan sudah mengetahui semua. Apalagi ia sendiri pun sudah menyaksikan wanita sakti itu. Walaupun setiap kali belum berhasil menerangkan kepada wanita itu, namun ia percaya bahwa wanita sakti itu tentulah coasik sesik Ki-ih. Tetapi aneh sekali. Mengapa Mawar putih mengatakan bahwa Suhaunnya sedang sakit di rumah? Kalau begitu, jelas guru Mawar putih ini tentu bukan Ki-ih. Habis kalau bukan Ki-ih, siapakah sesungguhnya guru darah itu? Mengapa ia juga mempunyai dendam sakit hati kepada Kong Tong Pei? Nona, aku hendak bertanya kepadamu silahkan. Siapakah nama Suhumu itu? Mawar putih terdiam sejenak baru menjawab, tiada gunanya ku beritahukan nama Suhuku. Beliau bernama Aminah si boneka cantik dari Persia. Apa Sioliong menegas kejut? Aminah pasilia. Nama yang aneh dan sukar diingat serta tak sedap didengar, kata Sioliong. Mawar putih deliki meta, apa? Engkau berani menghina nama Suhuku? Darah itu terus berbangkit hendak pergi. Sioliong menyesal dan buru-buru minta maaf. Saat itu hari sudah terang tanah. Cuaca cerah. Mawar putih melangkah pelahan-lahan sambil kerutkan alis, berkata, sekarang, hendak kemanakah kita ini? Kita tak dapat terus tinggal di biara bobrok ini. Sesaat Sioliong pun tak dapat menentukan arah tujuannya. Dia hendak membalas dendam. Hendak mencari ibunya. Hendak mengangkat nama Koaisuhu dalam dunia persilatan. Hendak mengembangkan kewilbawaan partai pengemis. Hendak merebut separoh bagian dari giyok PWE yang berada di tangan Soh Beng Kisu. Hendak mencari orang baju hitam yang misterius di dalam lembah semi. Banyak nian pekerjaan yang direncanakan tetapi ia bingung untuk memulai yang mana dulu. Tiba-tiba ia teringat akan Tiao Bokun. Sikap dan tingkah laku nona itu penuh dengan kehalusan yang mesra sehingga ia tersentuh dengan suatu perasaan. Perasaan yang selama ini belum pernah dialaminya. Benar racun dalam tubuh nona itu sudah dapat disumbatnya tetapi jika tak diobati tepat pada waktunya, nona itu tetap terancam bahaya cacat. Adakah Toh Weng Ki pegang janji untuk membawa si nona ke Soh Kiu mencari obat? Andai kata Toh Weng Ki benar-benar pegang janji, tetapi seorang nona yang sebatang kera tentu berbahaya sekali megembara di dunia persilatan. Misalnya, jika bertemu dengan tokoh sejahat Soh Beng Kisu, bukankah sukar untuk membayangkan nasib nona itu? Lama merenung tiba-tiba ia menertawakan dirinya sendiri. Ia baru kenal dengan nona itu, mengapa ia mewajibkan diri untuk memikirkan nasib nona itu? Bukankah di dunia terdapat banyak sekali nona yang bernasib begitu? Apakah ia harus memikirkan nasib mereka semua? Namun betapapun juga, tetap ia merasa masih terlekat dengan deban kewajiban itu. Selama belum terlaksana, ia merasa masih belum himpas. Aku hendak ke Soh Kiu, apakah engkau? Baik, aku menurut kemana saja engkau pergi tukas mawar putih terus mendahului melangkah keluar. Si Au Leong terpaksa mengikuti. Karena tak kenal jalan mereka hanya menurutkan aliran anak sungai itu menuruni lamping gunung. Pada saat melintasi dua buah puncak, pada gerumbul pohon di sebelah muka tampak beberapa sosok tubuh tengah lari menyongsongnya. Buru-buru Si Au Leong menarik mawar putih bersembunyi di balik batu besar. Cepat sekali orang-orang itu sudah tiba dua tombak jauhnya dari tempat Si Au Leong. Yang di muka sendiri, mengenakan jubah biru, jenggot panjang sampai ke dada, mencekal sebatang tongkat kemalah hijau. Ah, itulah si jenggot perak Tuk Yokong, ketua partai Kepang. Di belakangnya mengiring pengemis tertawa Tio Taitong dan si pincang kiri Tio Tau serta pincang kanan Liki. Si Au Leong cepat loncat keluar, Kiyokong lama kita tak berjumpa. Tuk Yokong dan rombongannya terkejut. Tetapi mereka girang bukan kepalang setelah mengetahui siapa penghadangnya itu. Serta merta mereka berlutut memberi hormat. Chou Suya Si Au Leong mengangkat bangun Tuk Yokong dan suruh yang lain-lain berdiri. Partai kita dapat berdiri tegak dalam pergolakan dunia persilatan adalah karena selama ini sekalian anak murid taat pada disiplin partai. Maka kemohon Chou Suya jangan keliwat merendah diri, kata Tuk Yokong. Sesungguhnya Si Au Leong merasa sungkan menerima penghormatan yang berlebih-lebihan dari Tuk Yokong serta tokoh-tokoh Kepang yang lain. Mereka jauh lebih tua dari dirinya. Dan sekalipun sudah diangkat sebagai ketua, namun Si Au Leong tak mengerti tentang peraturan partai itu. Ia hanya manda tersenyum mendengar ucapan Tuk Yokong itu. Kemudian Tuk Yokong menerangkan bahwa selama beberapa hari ini, ia bersama rombongan, berusaha mencari Si Au Leong. Sungguh tak diduga kalau mereka akan bertemu di situ. Si Au Leong terpaksa merangkai cerita tentang dirinya selama beberapa hari itu. Untunglah Tuk Yokong tak menanya lebih jauh. Dewasa ini dunia persilatan telah dilanda bahaya. Tokoh-tokoh sakti dari berbagai partai persilatan berbondong-bondong datang ke Juan Leong berhenti sejenak, ketua K. Pang itu melanjutkan pula, iblis penakluk dunia, Dewi Neraka pun kabarnya telah berada dalam lembah semi di Gunung Tai Liang San. Partai-partai persilatan telah menerima surat undangan dari kedua suami istri Momo itu supaya pada pertengahan musim rontok, datang ke lembah semi guna mengadu kepandayan. Aku sendiri pun telah menerima undangan itu juga ia mengeluarkan sebuah sampul lalu diserahkan kepada Si Au Leong. Si Au Leong menyambuti. Dilihatnya undangan itu hanya selembar sutra persegi sebesar sapu tangan, diberi tulisan berbunyi. Untuk merayakan malam Tiong Jiu yang indah, kami undang saudara suka menghadiri perjamuan yang kami selenggarakan di lembah semi dengan acara, mengadu kepandayan dengan mendapat hadiah Giyok PWE. Bila terlambat atau tidak datang, terpaksa akan kami larang saudara bergerak di dunia persilatan. Tertanda, iblis penakluk dunia Dewi Neraka. Hal ini sudah ku ketahui, Si Au Leong tertawa dingin seraya mengembalikan surat itu. Pada hematku, kata Tuk Yokong, tujuan dari kedua momok itu tak lain adalah hendak merebut separoh bagian dari Giyok PWE, dan kedua kalinya, mereka hendak menjaring semua tokoh-tokoh persilatan, menghancurkannya lalu menguasai dunia persilatan. Asal salah satu dari rencana itu berhasil, tentulah dunia persilatan akan terancam bahaya banjir darah. Iblis dan durjana akan menguasai dunia persilatan. Si Au Leong tertawa, orang kuno mengatakan bahwa kejahatan selalu kalah dengan kebenaran. Sekalipun ganas sekali rencana kedua momok itu, tetapi tak mungkin mereka berhasil menentang seluruh dunia persilatan. Tuk Yokong amat mengindahkan sekali kepada Si Au Leong yang dianggapnya sebagai kakek guru Kepang. Ia hanya mengiakan saja. Masih ada sebuah hal lagi yang hendak kulaporkan kepada Chou Suya, kata Tuk Yokong. Katakanlah, seru Si Au Leong. Beberapa hari yang lalu, Toh Hun Ki Ketua Kong Tong Pei telah dijebak oleh Soh Beng Ki Su. Tetapi entah bagaimana Ketua Kong Tong Pei itu telah ditolong oleh pendekar laknat. Sungguh mengherankan sekali mengapa sekarang pendekar laknat berbeda sekali dengan 20 tahun yang lalu. Perangainya berubah jauh lebih baik. Tuk Yokong berhenti sejenak lalu melanjutkan, kabarnya pendekar laknat sudah bertempur dengan iblis penakluk dunia. Keduanya sama-sama terluka parah. Sesungguhnya peristiwa itu telah diketabui Si Au Leong tetapi ia tak leluasa menerangkan. Ia hanya menanyakan adakah Tuk Yokong hendak memberi laporan lain lagi. Ya, mengenai Nona Tio Bokung, kata Tuk Yokong, Nona itu pun ditolong pendekar laknat di lembah semi. Sekarang sedang diantar Toh Hun Ki berobat ke Shok Chiu. Kemudian Ketua Kei Pang itu menerangkan lebih lanjut bahwa racun di tubuh Nona itu sudah dapat dikeluarkan dan ia telah suruh anak buah Kei Pang untuk menjaga dan merawat Nona itu di rumah penginapan. Tahukah engkau kemana perginya Toh Hun Ki, tiba-tiba mawar putih menyelutuk. Chiu Kyo Kong terguguh. Setelah memandang ke arah Si Au Leong, ia menyahut, aku dan Toh Hun Ki bergantian meninggalkan Shok Chiu. Kemungkinan saat ini dia sedang menuju ke puncak Ngo Shiong Nia. Kemudian Ketua Kei Pang itu memberi laporan lebih lanjut, saat ini dalam kota Shok Chiu telah berkumpul banyak sekali. Tokoh-tokoh persilatan Karena khawatir didengar orang, maka Ketua Butong Pei Theng Totiang, tokoh ketiga Kun Lun Sem Chu dari Partai Kun Chun Pei dan rombongan lain, bergegas menuju ke puncak Ngo Shiong Nia. Mereka hendak mengatur rencana untuk menghadapi iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Mawar putih menyeringai lalu mendengus, tak perlu mengoceh begitu banyak. Di mana puncak Ngo Shiong Nia itu? Chuk Yokong kerutkan dahi. Ia heran mengapa darah itu begitu bengis. Tetapi karena si darah kawan Chou Suya mereka, terpaksa Chuk Yokong bersabar. Sahutnya, kira-kira 20 li dari sini, terdapat sebuah puncak gunung yang penuh ditumbuhi pohon Shiong Pig. Diam-diam si Au Leong tahu kalau mawar putih tentu salah faham kepadanya. Tetapi di hadapan tokoh-tokoh Kepang, ia tak leluasa memberi penjelasan. Maka ia pun dam saja atas sikap kasar dari darah itu terhadap Chuk Yokong. Walaupun sudah berulang kali ia memberi isyarat, tetapi si darah tetap tak mengacuhkan. Demikian pun pengemis tertawa dan si pincang kanan dan si pincang kiri. Mereka diam-diam heran mengapa Chou Suya mereka selalu galang gulung dengan beberapa gadis yang tak keruan. Mari kesana mawar putih terus menarik lengan Si Au Leong. Si Au Leong tertawa, eh, apakah nona hendak pergi? Tanda petik. Mawar putih deliki mata, sudah tentu ke puncak Gero Xiong Nia untuk mencari Tsu Haun Ki. Bukankah engkau mengatakan bahwa engkau pun mempunyai dendam sakit hati tak mau hidup bersama manusia itu? Sesaat Si Au Leong tak dapat menjawab. Memang pada akhirnya kelak ia tentu akan membunuh Tsu Haun Ki dan keempat sulo itu. Tetapi bukan pada saat itu ia harus menuju ke Gero Xiong Nia dan membunuh mereka. Melihat Si Au Leong ragu-ragu, mawar putih tertawa mengejek, hektometer, agaknya aku telah keliru menilai orang. Lekas pergilah engkau ke Si Au Leong menjengup gadis kekasihmu itu. Habis berkata darah itu terus berputar tubuh dan hendak melangkah. Nonapek, nonapek, seru Si Au Leong gugup. Tetap pitak. Dipedulikan mawar putih. Darah itu bahkan terus gunakan ilmu lari cepat menuju ke timur. Si Au Leong bimbang, mengejar atau membiarkannya. Selagi dia masih belum mengambil keputusan, gadis itu sudah lenyap dari pandangan mata. Cuk Yookong dan rombongannya terbeliak-aheran tetapi tak berani bertanya. Dan lama sekali Si Au Leong masih memandang ke arah bayangan mawar putih. Cuk Yookong saling berpandangan dengan pengemis tertawa, lalu berbatuk-batuk, ujarnya, adakah nona itu dengan cowu suya? Si Au Leong tersadar. Cepat ia menukas tertawa, tak ada hubungan dan sebelumnya pun tak kenal. Tanda petik. Kemudian ia alihkan pembicaraan dengan menanyakan tujuan Cuk Yookong dan kawan-kawan. Cuk Yookong tertegun lalu menyahut dengan serius. Tadi telah kulaporkan kepada cowu suya bahwa Rit Heng Toti yang ketua Butong Pei telah mengajak beberapa tokoh persilatan mengadakan pertemuan rahasia di puncak gerosiongnya. Mereka hendak merundingkan rencana menghadapi kedua durjana iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Karena tak dapat menemukan cowu suya maka aku terpaksa melancangi untuk menerima undangan itu. Beruntung di sini kami dapat menjumpai cowu suya. Si Au Leong kerutkan dahi, ujarnya, apakah Toh Hun Ki dan rombongannya juga hadir ke sana? Cuk Yookong mengangguk, rasanya saat ini tentu sudah tiba di sana. Si Au Leong terkejut, serunya, kalau begitu kita harus cepat-cepat ke sana, kalau tidak ia tak lanjutkan kata-katanya. Rupanya ia merasa kurang leluasa. Cuk Yookong seorang yang banyak pengalaman. Ia hanya tersenyum, tak mungkin dapat mendahului kita tiba di puncak itu ia memandang Si Au Leong lalu melanjutkan pula. Puncak Geros Yang Nia itu amat berbahaya sekali. Sekelilingnya lembah-lembah yang disebut lembah sembilan lingkaran. Jika tak faham, tentu tersesat. Apalagi saat ini di sekitar lembah itu telah dijaga ketat oleh murid-murid Gobi Pei dan anak buah Kepang. Si Au Leong mengangguk. Tetapi diam-diam ia gelisah karena menguatirkan keselamatan si darah. Demikianlah mereka segera menuju ke puncak Geros Yang Nia. Sesungguhnya jarak 20 li itu dapat ditempuh dalam waktu setengah jam saja. Tetapi karena jalanan sukar dan Cuk Yookong tak henti-hentinya memberi petunjuk keadaan. Tempat itu kepada Si Au Leong, maka mereka berjalan agak lambat. Kurang lebih sejam barulah mereka tiba di puncak itu. Memang apa yang dikatakan Cuk Yookong benar. Keadaan puncak amat berbahaya dan sulit sekali jalanannya. Jika tak faham pasti tersesat. Pula pada setiap tikung dan tempat yang berbahaya tentu dijaga oleh anak buah Kepang serta imam jubah kelabu. Cuk Yookong faham benar dengan keadaan tempat itu. Sepanjang jalan tak henti-hentinya ia menerima hormat dari anak buah Kepang yang ditugaskan berjaga di situ. Bermula Si Au Leong mengira bahwa di atas puncak tentu terdapat biara atau kuil. Tetapi ternyata dugaannya itu keliru. Puncak gunung merupakan sebuah hutan lebat. Setiba di tepi hutan, Cuk Yookong segera bersuit nyering. Beberapa puncak pohon Siuong tampak bergerak-gerak dan sesaat kemudian beberapa sosok tubuh meluncur turun. Mereka segera berjajar menghadang Cuk Yookong. Pertemuan Dalam Hutan Ternyata yang turun dari puncak pohon itu empat orang imam yang masing-masing menceka Golokwatu. Salah seorang yang dimuka adalah seorang imam tua, berjenggot panjang menghunus sebatang pedang. Setelah memberi salam dengan anggukan kepala imam tua itu berseru kepada Tuk Yookong, ketua kami dan beberapa ciampu sudah lama menunggu kedatangan. Seleka saudara tiba, pertemuan segera dimulai. Tetapi ia beralih. Memandang Siuong lalu berkata, pertemuan ini menyangkut kepentingan dunia persilatan. Ketua kami telah memberi perintah yang tak menerima undangan tak diperbolehkan hadir. Saudara ini. Tanda petik. Cuk Yookong cepat maju selangkah dan memberi hormat. Tukasnya adalah Chou Suya kami. Tanda petik. Kemudian ia memberi keterangan kepada Siuong, saudara-saudara ini adalah anak murid dari Ed Heng Toti yang ketua Butong Pei dan Ki Cheng Sian Su ketua Go Bi Pei. Karena belum kenal pada Chou Suya maka meminta keterangan. Tak apalah, kata Siuong. Imam tua itu terkesiap. Setelah saling bertukar pandang dengan ketiga kawannya lalu memandang lagi kepada Siuong, kemudian mundur beberapa langkah, silahkan. Cuk Yookong mempersilahkan Siuong berjalan di muka, ia dan pengemis tertawa mengiring di belakangnya. Hutan itu seluas berpuluh tombak dan amat lebat sekali sehingga sesuai dijadikan tempat perundingan rahasia. Menyusup sejauh tahun 2010an tombak, tiba-tiba pemandangan di situ tampak terang. Ternyata sebelumnya, berpuluh-puluh batang pohon telah ditabas sehingga tersedia sebuah tanah lapang yang cukup luas. Di tengah tanah lapang itu tampak hadir tahun 1930-an orang lebih. Terdiri dari padri, imam dan orang biasa. Pada umumnya mereka sudah berusia 50 tahun ke atas. Sikapnya angker. Imam tua yang duduk di tengah-tengah, berjenggot putih menjulai kedada dan punggung menyanggul sebatang kebut. Pertapaan segera berbangkit menyambut kedatangan Cuk Yookong. Atas nama sekalian hadirin, ku ucapkan selamat datang ia terus tersipu-sipu menyongsong. Cuk Yookong segera memperkenalkan diri Xiao Leong, sebagai Chou Chouya dari Partai Kepang. Aku yang rendah bernama Kong Sun Leong, Xiao Leong memperkenalkan diri. Ternyata imam yang sikap dan wajahnya berperbawa seperti seorang dewa itu adalah It Heng Totiang, penyelenggara dari pertemuan. Ketua Butong Pei itu terkesiap lalu memaksa diri bersenyum, ujarnya, kalau begitu saudara tentulah ahli waris dari pengemis Tengkorak Song Lo Chiampu. Xiao Leong mengiakan. It Heng menatap wajah Xiao Leong dengan penuh keheranan lalu menyisih ke samping mempersilahkan Cuk Yookong dan rombongan masuk. Sekalian tokoh yang hadir di situ tampak duduk diam. Tetapi seluruh pandang macu mereka tercurah pada diri Xiao Leong. Rata-rata mereka sudah berumur setengah abad. Hanya Xiao Leong seorang saja yang masih muda. Agaknya Xiao Leong pun merasakan kekakuan suasana di situ. Tetapi karena menyadari bahwa saat itu dirinya sebagai Ketua Kei Pang, terpaksa ia menekan perasaannya. Setelah masuk, ia pun terus duduk di antara mereka. Ternyata yang hadir di situ adalah tokoh-tokoh ternama, antara lain, Ketua Xiao Lim Si, Gong Tai Su. Ki Cheng Sian Su Ketua Go Bi Pei, Chi Yang Bu Seng Ketua Partai Tiam Jong Pei, It Bicu, Sam Kicu, Bui Cu Tiga Serangkai dari Partai Kun Lun. Lam Leng Lo Jin dari Partai Tian San Pei. Tan Ihang Pemimpin Ji Tokau. Cukong Leng Ketua Tong Fing Pang. Tohun Ki dan keempat Sulo dari Partai Kong Tong Pei. Ditambah lagi dengan It Heng Tuti yang Ketua Bu Tong Pei dan Anak Buah Kei Pang serta beberapa tokoh persilatan yang berilmu tinggi. Benar-benar merupakan suatu pertemuan yang megah dan hebat. Setelah rombongan Tuk Yol Kong duduk, It Heng Tuti yang segera membuka pertemuan, dewasa ini suasana dunia kacau, dunia persilatan timbul berbagai peristiwa. Beberapa durjana muncul kembali. Di mana-mana terjadi pembunuhan berdarah. Merupakan suatu bencana yang sejak berpuluh-puluh tahun baru timbul kembali. Tiba-tiba di antara hadirin terdengar orang batuk-batuk, serunya, harap Toheng suka menunggu sebentar. Aku hendak mohon sedikit penjelasan tentang sebuah hal. Ternyata yang bicara itu adalah Lam Leng To Jin yang terkenal sebagai Tian Sanit Soh atau orang tua dari Gunung Tian San. Tubuhnya kurus kecil, sepasang matanya berkilat-kilat penuh per bawah. Dan memelihara jenggot seperti jenggot kambing. Tingginya kurang dari satu setengah meter, tetapi nada suaranya bergema nyaring sekali. It Heng To Tiang hentikan pedatonya lalu mempersilahkan orang tua dari Gunung Tian San itu mengajukan pertanyaan. Lam Leng Lo Jin memberi hormat lalu berseru. Sungguh suatu tindakan yang amat terpuji dari To Tiang untuk mengundang sekalian tokoh-tokoh persilatan berunding untuk menghadapi ancaman yang akan menimpa keselamatan dunia persilatan. Pertemuan ini bersifat rahasia, oleh karena itu, sekalian orang yang hadir harus diketahui asal-usulnya dengan jelas. Kita harus menyadari bahwa kedua durjana itu, licin dan banyak tipu muslihatnya. Apabila pertemuan ini sampai bocor, pasti akan mengakibatkan kebinasaan pada dunia persilatan. Dalam hal ini kemohon toti yang suka waspada. Habis berkata orang pendek kurus dari Tian San itu memandang ke arah Xiao Leong lalu duduk kembali. Walaupun tak jelas menyebut nama tetapi isyarat matlam Leng Lo Jin itu segera dapat ditangkap. Seluruh hadirin memandang ke arah Xiao Leong. Xiao Leong pun tahu hal itu. Tetapi karena orang tak terang-terangan menyinggung dirinya pula ia tak mau cari perkara, terpaksa ia diam saja. It hang toti yang mengangguk pelahan. Leng Heng benar, tetapi aku sudah mengadakan persiapan. Sekalipun ada orang luar yang menyelundup, dia pasti tak mampu lolos dari pengamatan para kawan-kawan dan tak mungkin keluar dari puncak geros Yong Nia ini. Tanda petik. Habis berkata pimpinan pertemuan itu tertawa dingin dan sejenak memandang ke arah Xiao Leong lalu berkata pelahan-lahan, Sekarang yang penting adalah untuk menentukan suatu rencana. Sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang, ia memandang lagi kesekeliling hadirin kemudian menghela nafas. Ticin dan teh kedua momok itu, mempunyai anak buah yang besar dan tersebar luas. Mereka telah mengirim undangan kepada seluruh kaum persilatan untuk menghadiri pertandingan adu silat di lembah semi. Jelas, maksud mereka tentulah hendak menjaring seluruh kaum persilatan untuk dibinasakan. Jika kita memenuhi undangannya ke lembah semi dan datang pada pertengahan bulan delapan, tentulah kita termakan perangkap mereka. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari seorang imam tua baju kuning yang serentak berbangkit dari tempat duduknya. Menurut pendapat Lonnie, lebih baik saat ini juga kita serbu lembah itu. Nadanya nyaring din garang sekali. Empat imam yang duduk di belakangnya, sama duduk pejamkan matu dengan himat. Kiranya paderi yang membuka suara itu adalah Tigong Taisu, ketua Siow Lim Si. It Heng Toti yang menyahut, pendapatku memang sesuai sekali dengan saran Taisu. Dalam ilmu perang dikatakan bahwa siasat ilmu menggunakan tentara yang hebat ialah dapat melakukan serangan secara tepat dan cepat. Menyerang musuh selagi musuh tak menyangka dan tak bersiap. Betapapun ilmu kesaktian yang dimiliki kedua momok itu, namun sukar kiranya untuk menghadapi kekuatan kita beramai-ramai sejenak ketua Bu Tong Pei itu berhenti dan memandang ke arah ketua Tiam Jong Pei dan ketua Tong Fing Pang. Yang kemudian melanjutkan lagi dengan pelahan-lahan, apalagi saudara Shin dan Chu, mahir dalam ilmu barisan Pat Kua Kyo Kiong, Go Heng Tin dan lain-lain perkakas rahasia. Kita mempunyai pegangan kuat untuk memenangkan pertempuran. Hanya saja, kembali ia kerutkan alis, sejenak berhenti lalu berkata pula, kabarnya kedua Durjana Liong dan Hau juga tiba di daerah selatan sini. Pendekar laknat sudah beberapa kali menampakkan diri. Apabila ketiga momok itu benar-benar muncul dan berserikat dengan kedua momok Tian Dante, iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka, Ah, kita pasti terancam bahaya. Seketika heninglah suasana. Sekalian hadirin terdiam. Memang yang dikatakan It Heng Toti yang itu benar. Jika saat itu mereka menyerbu ke lembah Semi, tentu masih dapat menghadapi iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Tetapi apabila kelima momok itu bersatu, tentu tak mungkin dikalahkan. Toh Hun Ki ketua Kong Tong Pei segera berbangkit. Setelah memberi hormat kepada para hadirin, ia segera berpaling menghadapi It Heng Toti yang. Masih ada sebuah hal yang hendak ku persembahkan kepada Toti yang dan saudara sekalian serunya. Silahkan, kata It Heng Toti yang. Toh Hun Ki tersenyum, serunya, jika saudara-saudara tak lupa, tentulah masih ingat akan peristiwa 20 tahun yang lampau. Pada masa itu kelima durjana muncul dan mengaduk dunia persilatan. Dunia persilatan seolah-olah banjir darah dan korban banyak berjatuhan. Kelima durjana itu terdiri dari iblis penakluk dunia dengan istrinya Dewi Neraka, Sinaga dan Si Harimau serta pendekar laknat. Ia berhenti sejenak untuk mencari kesan, kemudian melanjutkan, tentang pendekar laknat, walaupun disohorkan ganas dan kejam tetapi sepak terjangnya tidaklah seganas suami istri penakluk dunia dan Dewi Neraka serta kedua naga dan Harimau. Kebanyakan yang mati di tangan pendekar laknat itu adalah tokoh-tokoh yang jahat dan tak berbudi. Dan pula, dalam pertempuran dasyat di Lembah Logankoh pada 20 tahun yang lalu itu, jika pendekar laknat tak beralih haluan memusuhi suami istri penakluk dunia dan Dewi Neraka, tentulah 72 tokoh-tokoh sakti yang dikerahkan Cheng Hai Toti yang ketua Kun Lun Pei untuk mengepung kelima durjana itu, tentulah mereka habis binasa semua. Ya, apabila saat itu pendekar laknat tak menyerang dan menghalau suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka, tentulah saat ini dunia persilatan sudah dikuasai oleh kedua suami istri durjana itu. Kembali toh Hun Ki berhenti untuk menyelidiki suasana hadirin. Oleh karena itu, ia melanjutkan pula, menurut umatku, pendekar laknat bukan seorang momok yang ganas tetapi sesungguhnya adalah seorang ksatria yang penuh dengan jiwa perwira dan budi luhur. Adakah maksud saudara toh hendak mengagungkan nama pendekar laknat karena perbuatannya yang lalu itu tiba-tiba ketua Sio Lim Si, Tigong Tai Su berseru dengan nada dan wajah membesi? Toh Hun Ki tertawa hambar, sahutnya, bukan melainkan itu saja, tetapi baru-baru ini memang aku telah mengalami suatu peristiwa yang berharga untuk bukti. Tanda petik. Kemudian ketua Kong Tong Pe itu segera menuturkan tentang peristiwa yang dialaminya ketika masuk ke lembah semi. Demi jiwa raga dan kehormatanku, ku jamin bahwa pendekar laknat itu bukanlah momok ganas seperti 20 tahun berselang. Bukan saja tak mengganggu dunia persilatan pun jika kita tak dapat mengajaknya dalam persekutuan, tentu akan menambah kekuatan kita. Paling tidak, kita takkan dimusuhinya. Tigong Tai Su menggerung seperti singa lapar, benar-benar ucapan yang sembrono. Bersahabat dengan pendekar laknat untuk mendapatkan bantuannya menghadapi para momok durjana itu, benar-benar suatu langkah yang tak dapat diterima oleh pikiran yang sehat. Ketua Siow Lim Si itu terus melangkah ke hadapan It Heng Totiang lalu berseru, entah bagaimana dengan pendapat Totiang, tetapi aku menolak sekeras-kerasnya. Sambil mengurut jemgotnya yang panjang, ketua Butong Pe It Heng Totiang menyahut, pendekar laknat adalah momok ganas yang tergolong aliran jahat. Betapapun perbuatannya selama ini namun tetap tak dapat kita jadikan sahabat, namun jika apa yang dikatakan Tohwen Kiloh Yapsu itu benar, tak apalah kita singkirkan ketakutan terhadap momok itu dengan tak saling mengganggu. Setelah nanti urusan lembah semi selesai, kita masih dapat bersahabat dengannya untuk membersihkan kejahatan di dunia persilatan. Hal itu tentu akan merupakan suatu berkah bagi kita semua. Tiba-tiba wajah ketua Butong Pe itu berubah sunyi dan berkatalah ia dengan syarat, tetapi yang jelas dewasa ini kelima durjana itu mempunyai kekuatan besar. Sejak memendam diri selama 20 tahun itu, entah mereka sudah berapa menambah kesaktiannya. Entah mereka akan bersekutu atau tidak, kita belum dapat memperhitungkan. Oleh karena itu, ku harap para saudara sekalian, suka bersatu hati untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari kelima durjana itu. Tigong Taishu tertawa nyaring, serunya, sudah tentu kita akan bertindak begitu. Lebih baik pecah sebagai ratna daripada hidup bercermin bangkai. Rasanya kekhawatiran saudara. Itu berlebih-lebihan. Adakah di antara kita yang hadir ini terdapat orang yang takut mati? Habis berkata, ketua Siow Lim Si itu sapukan pandang matanya ke arah hadirin. Tigong Taishu memang terkenal berwatak keras. Sekalipun sejak kecil sudah masuk gereja dan sudah berumur 60 tahun lebih, serta menduduki jabatan yang tertinggi dalam gereja Siow Lim Si, namun perangai masih belum banyak berbah. Sedikit-sedikit dia lekas naik darah. Oleh karena sudah mengetahui watak paderi Siow Lim Si itu, maka Toh Hun Ki pun tak mau melayani. Ia gada tertawa saja dan tak menghiraukan Tigong. Karena sekalian hadirin tiada yang buka suara maka Ti Heng Toti yang segera bertepuk tangan tiga kali dan berseru nyaring, kalau begitu kita putuskan malam ini juga kita menuju ke lembah semi. Tengah malam kita serbu lembah itu, wajahnya berubah gelap dan berkata lagi ia dengan Suara yang serius, hidup matinya dunia persilatan, ditentukan dalam pertempuran di lembah nanti si Konyong Koyong Leng Leng Tojin melengking dan loncat ke udara lalu melayang turun di hadapan It Heng Toti yang Tunggu sebentar, katanya sambil memberi hormat, hendaknya janganlah Toti yang melupakan suatu hal yang amat penting sekali. Sambil menunjuk ke arah si Yau Leng orang tua dari Tian San itu berkata pula, asal-usul dirinya masih belum diketahui jelas. Lawankah atau tawan? Andai kata dia itu metu-metu yang dikirim kemari oleh kedua suami istri Durjana itu, bukankah kita bakal hancur dalam penyerbuan ke lembah semi malam nanti? Blumet Heng memberi suatu pernyataan, Tigong Tai Su sudah melangkah ke muka Xiao Leng dan mementak dengan suara menggeledek, Xiao Si Chu, menilik umurnya yang masih begitu muda, masakan engkau ini menjadi ketua dari Partai Kepang. Saat itu sebenarnya Xiao Leng masih terbenam dalam renungan. Ia mendapat kesan bahwa sikap Toh Hun Ki dalam pidatonya membela pendekar laknek, menunjukkan peribadinya yang kesatria sebagai seorang ketua Partai Persilatan. Xiao Leng bimbang. Toh Hun Ki itu adalah pembunuh ayahnya yang harus dibalas. Namun kalau membunuhnya, Xiao Leng merasa telah bertindak tak layak terhadap seorang tokoh yang berjiwa luhur. Pengah ia mengalami pertentangan batin, tiba-tiba Tigong melangkah di hadapannya dan mementak dengan kata-kata yang kasar. Xiao Leng marah. Tetapi sebelum ia menjawab, Chu Kyokong yang berada di sisinya sudah mendahului berbangkit. Sambil memberi hormat, berkatalah tokoh Kepang itu, mengapa Tai Su mengajukan pertanyaan semacam itu? Sejak pimpinan Kaipang masih dipegang oleh pengemis Tengkorak Song Kai Kun Chousu hingga sampai sekarang, Partai Kaipang telah mendapat sambutan dan penghargaan dari semua Partai Persilatan Besar. Masakan aku keliru mengenal Chousu kami sendiri? Dengan ucapan itu, secara halus Tuk Yokong telah memberi dampratan kepada Tigong. Saat itu si pincang kanan dan si pincang kiri pun berdiri di kedua samping Tuk Yokong, memandang Tigong dengan marah. Tigong mendengus. Karena malu ia menjadi marah. Tetapi pada saat hendak bertindak, It Heng Totiang dan Leng Leng Lojin cepat menghampiri. Leng Leng Lojin tertawa mengekeh, melerai di tengah Tuk Yokong dan Tigong Tai Su, Ujarnya kepada Tuk Yokong, pertemuan di puncak ini bersifat rahasia dan bertujuan untuk menyelamatkan dunia persilatan dari keganasan kelima durjana itu. Jika pertemuan ini sampai bocor, akibatnya tentu suatu bencana bagi dunia persilatan. Adalah demi menjaga keselamatan dan pengamanan pertemuan ini maka beberapa saudara telah mengajukan pertanyaan kepada ketua saudara. Dalam hal itu hendaknya saudara jangan salah faham. Mendengar itu, si Yoliong serentak berbangkit. Serunya dengan tertawa-tawar, oleh karena baru saja muncul di dunia persilatan, sudah tentu saudara belum kenal padaku. Entah dengan kera bagaimanakah agar saudara dapat mempercayai diriku itu. Leng Leng Tojin berpaling ke arah It Heng Totiang, ujarnya, adakah maksud Totiang? Ternyata orang tua dari gunung Tian San itu sendiri pun merasa sukar untuk memecahkan persoalan saat itu. Jika Tuk Yol Kong menerangkan bahwa pemuda itu adalah Chousu dari Kaipang, sudah tentu harus dipercaya. Kecurigaan bahwa pemuda itu menjadi matu-matu yang dikirim suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka, memang sukar diselidiki. Oleh karena tak dapat memecahkan persoalan, Leng Leng Lojin tumpahkan beban itu kepada It Heng Totiang sebagai pimpinan pertemuan. Menyadari kedudukannya sebagai seorang penanggung jawab, It Heng pun segera maju selangkah dan menatap Siu Liong dengan tajam. Pertama ku minta Siu Suka menuturkan tentang pergalaman Siu dikalah menerima warisan ilmu dari mendiang Song Tian Kun, katanya. Siu Liong tak senang hati. Permintaan itu merupakan suatu penyelidikan terhadap dirinya. Namun demi mengingat akan sekalian hadirin, terpaksa ia tekan amarahnya dan menuturkan semua peristiwa yang dialaminya ketika berjumpa dengan Teng Korak Song Taikun dalam pusar bumi. Setelah mendentarkan sampai selesai, It Heng merenung sejenak lalu berpaling ke arah Tuk Yukong. Sebagai seorang ketua, saudara telah memerintahkan anak murid untuk mengangkat Kong San Liong Si Chu sebagai Chou Su Kepang. Adakah hal saudara dasarkan atas lencana Teng Korak yang terkalung di dada pemuda itu? Sahut Tuk Yukong, sudah tentu bukan hanya berdasar lencana itu saja. Aku telah menguji kepandayan dan dapatkan bahwa Chou Su Kami ini memang telah memiliki ilmu pukulan Tai Siang Chiang dari mendiang Song Chou Su Kami. Pertama, It Heng Toti yang memandang kesekeliling hadirin, lalu ia gelengkan kepala. Keterangan saudara tentang penemuan ilmu sakti Tai Siang Chiang itu, masih harus diuji kebenarannya, katanya kepada Siu Leong. Pada umatku, laut penasaran di pusar bumi Gunung Hong San itu merupakan tempat yang amat panas dan amat dingin. Sebelum engkau keikwar dari tempat itu dan sebelum mendapat petunjuk dari pengemis Teng Korak, bukankah kepandayan saudara belum berapa tinggi? Dengan kepandayan yang saudara miliki saat itu, sukar rasanya saudara mampu keikwar lagi dari laut penasaran. Dan lagi, mengapa saudara dapat menemukan tempat musnahnya pengemis Teng Korak? Adalah karena terpanjang oleh pesan mendiang pendekar laknek, terpaksa Siu Leong tak dapat memberi keterangan. Diam-diam ia memuji ketajaman It Heng Toti yang untuk care penyelidikan yang dilakukan itu. Ia tergagap tak dapat menyahut sampai beberapa saat. It Heng Toti yang tertawa dingin lalu memandang lagi kepada Tuk Yokong, serunya, menilik gelagat, asal usul ketua saudara ini, tentu berbelit-belit. Tuk Yokong kerutkan sepasang alis, ujarnya, sebelum menghilang, mendiang Song Chou Sukami telah berulang kali memberi petunjuk bahwa ciri pengenal dirinya adalah lencana Teng Korak dan ilmu pukulan sakti Tai Siang Chiang. Barang siapa memiliki kedua hal itu, dialah ahli warisnya. Oleh karena itu, aku pun mentaati pesan mendiang Song Chou Sukami dan tak menanyakan lebih lanjut tentang diri Chou Sukami yang sekarang ini. Lam Leng Lojin tertawa mengekeh dan menyelutuk, andai kata pengemis Teng Korak tidak meninggal dalam laut penasaran tetapi menderita penyakit di lain tempat dan berjumpa dengan anak itu. Lalu anak itu memaksanya supaya memberi ajaran ilmu Tai Siang Chiang kemudian merampas lencana itu, adakah saudara juga tetap hendak menobatkannya menjadi ketua Kepang. Hal itu tak mungkin terjadi Tuk Yokong mendengus. It Heng Toti yang tertawa, taruhlah apa yang dituturkan. Kong Sun Si Chu itu benar semua. Tetapi karena pengemis Teng Korak sudah meninggal maka sukar untuk meminta keterangan kepadanya. Ya, kalau pemuda itu seorang pemuda jujur, itu sih tak mengapa. Tetapi kalau dia salah seorang anak buah kedua suami istri Durjana, adakah saudara juga tetap mengangkatnya sebagai ketua? Bermula Tuk Yokong memang marah. Tetapi demi mendengar pertanyaan It Heng Toti yang tiba-tiba wajahnya menampilkan rasa curiga. Ia mengakui, sebelumnya ia tak pernah dapat memikirkan sepanjang jang ditanyakan It Heng Toti yang itu. Dan Si Au Leong yang merasa dirinya dipaksa sebagai anak buah suami istri Durjana, amat marah sekali. Dengan lantang berserulah ia kepada It Heng, dengan sepenuh hati aku datang kemari untuk ikut serta saudara menghadapi para Durjana. Tetapi mengapa saudara mencurigai dan menuduh aku sebagai metu-meta musuh? Sahut It Heng Toti yang dengan nyaring, terus terang saja, tokoh persilatan yang masuk ke dalam laut penasaran dan dapat keluar lagi dengan selamat, belum pernah terdapat. Kecuali dia itu memiliki kepandayan yang dipunyai oleh kelima Durjana itu menjadi satu. Maka, ia berhenti sejenak memandang sekalian hadirin, maaf, memang aku sendiri pun curiga terhadap dirimu, jangan-jangan mempunyai hubungan dengan suami istri Durjana itu. Kecuali engkau dapat menuturkan dengan sejujurnya pengalaman selama masuk ke dalam laut penasaran. Si Au Leong tak mengira ia akan didesak sedemikian rupa oleh It Heng Toti yang. Betapapun juga, ia sudah bersumpah untuk mematuhi pesanku Aisuhu, pendekar laknek, untuk tak menceritakan diri tokoh aneh itu kepada siapapun juga. Karena saudara mencurigai diriku, serunya dengan tertawa dingin, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Nah aku akan mohon diri, habis berkata ia terus melangkah pergi. Hai, hendak kemana engkau, tigong tai su menggerung keras raya loncat menghadang. Dalam pada itu It Heng segera memberi penjelasan kepada Tuk Yukong. Ia duga si Au Leong itu tentu anak buah suami istri Durjana, maka terpaksa tak diperbolehkan pergi dari situ. Tuk Yukong tergoyah pikirannya. Mengapa Chousu mereka, si Au Leong, tak mau menceritakan pengalamannya? Sekilas ia dapat menerima alasan yang dikemukakan It Heng Toti yang. Dan diam sajalah ia, bahkan menundukan kepala tak mau mencegah tigong tai su. Sesungguhnya sekalian tokoh-tokoh yang hadir di situ sudah mengepung Si Au Leong. Demi It Heng telah membuka kedok pemuda itu dan pemuda itu terus hendak pergi, segera mereka mencabut senjata dan siap menyerang. Karena murkanya wajah Si Au Leong sampai pucat. Kemudian sambil tertawa dingin, ia berseru, bagiku mati hidup, kalah menang bukanlah soal, hanya saja, ia berganti nada. Rawan dan lanjutkan kata-katanya, hanya sayang, dengan saling bunuh-membunuh ini, apakah tidak patut disayangkan? Dengan murka sekali tigong tai su mementak bengis, anak siluman, serahkan jiwamu, jangan banyak tingkah. Wuut sebuah pukulan segera dilayangkan kepada Si Au Leong, yang diarah bagian dadanya. Ilmu pukulan tai siang ciang dari pengemis tengkorak, pada masa itu telah menggetarkan seluruh dunia persilatan. Lepas dari asal-usul Si Au Leong, tetapi tentulah pemuda itu faham akan pukulan tai siang ciang yang hebat sehingga tokoh seperti Tuk Yokong sampai dapat percaya penuh dan mengangkatnya sebagai ketua Kepang. Dan tigong pun menyadari hal itu, ia tak berani memandang rendah. Sekali turun tangan, ia gunakan jurus Raja Paong mendorong gunung. Salah sebuah jurus dari ilmu simpanan Kim Kong. Ciang gereja Si Au Lim Si. Dilayangkan oleh seorang tokoh semacam tigong tai su, pukulan itu kuasa membelah batu gunung dasyatnya. Melihat betapa kasar paderi itu, marahlah Si Au Leong. Dia pun segera gunakan jurus toalokim kong untuk menyongsong. Sesungguhnya ilmu pukulan tai siang ciang warisan mendiyang song taikun itu juga bersumber pada ilmu kesaktian aliran gereja. Serupa dengan tatmokim kong ciang yang dilancarkan tigong tai su, pukulan tai siang ciang yang dimainkan Si Au Leong itu juga termasuk ilmu tenaga dalam yang keras. Dar terdengar ledakan keras, disusul dengan dibudan. Angin yang bertebaran menderu-deru keempat penjuru. Tigong tai su tergetar. Ia rasakan pukulan anak muda itu hebat sekali. Suatu pukulan yang mengandung tenaga dalam lunak keras. Apabila ilmu tenaga dalam yang bersifat keras itu diakinkan sampai pada tataran yang tinggi, maka berubahlah perbawanya menjadi semu lunak, atau yang disebut dengan istilah kongkek seng ji, apabila keras mencapai klimaks tertinggi, timbulah lunak. Mau tak mau ketua si Au Lim si itu terkejut sekali. Tetapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu, seketika ia rasakan darahnya bergolak keras dan tergempurlah kuda-kuda kakinya. Ia terhuyung-huyung lima langkah ke belakang baru dapat berdiri dengan tegak lagi. Ketika memandang ke muka, dilihat pemuda lawannya itu masih tegak berdiri di tempatnya dengan gagahnya. Maafkan, Lo Sian Su, seru si Au Lim sambil memberi hormat. Malu tigong tai su bukan kepalang. Dan rasa malu itu menimbulkan kemarahan yang hebat. Semula ia anggap, sekali pukul pemuda itu tentu akan terkapar rubuh. Tetapi di luar dugaan dia sendiri yang haius menderita terkena tangkisan pemuda itu. Tigong tai su adalah ketua si Au Halim si yang amat tinggi kedudukannya dan harum namanya dalam dunia persilatan. Tetapi saat itu disaksikan oleh berpuluh-puluh tokoh persilatan terkenal, ia harus menderita kekalahan dari seorang pemuda yang tak terkenal. Dengan menggerung laksana harimau kelaparan, ketua si Au Lim si itu hendak menyerang lagi. Tetapi It Heng Toti yang cepat mencegahnya, Tai Su, izinkanlah aku yang akan meminta pelajaran dari Kong San Si Chu itu. Sebagai ketua Butong Pei yang berilmu tinggi tahulah It Heng akan kesaktian yang dimiliki pemuda itu. Sebagai seorang pimpinan pertemuan, ia harus mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikan diri pemuda itu. Cepat ketua Butong Pei itu mencabut kebut dan dengan melangkah pelahan-lahannya menghampiri ke muka si Au Leong. Tigong Tai Su sudah menerima pelajaran ilmu pukulan saudara, katanya sambil mengurut jenggot, Sekarang aku yang tua dan tak berguna ini, ingin juga mendapat pelajaran saudara dalam ilmu senjata. Butong Pei terkenal sebagai partai persilatan yang mengutamakan ilmu permainan pedang. Rupanya ketua Butong Pei itu tak mau aduk pukulan tetapi hendak menantang. Pertempuran senjata. Ia yakin akan kehebatan ilmu pedang partainya. Silahkan saudara mencabut senjata dan segeralah menyerang dulu, Serulit Heng. Di luar dugaan si Au Leong hanya mendengus, Silahkan Toti yang menggunakan kebut, Aku yang rendah tetap hendak melayani dengan tangan kosong saja sejenak. Memandang ke arah hadirin, Ia melanjutkan pula, Sejak aku turun ke dunia persilatan, Sekalipun aku memiliki pedang pusaka, Tetapi belum pernah selama ini kugunakan. Dan pada saat ini, Aku pun tetap takkan melanggar pantangan itu. Suatu ucapan yang angkuh dan besar sekali. Sekalian tokoh-tokoh yang hadir di situ terbeliak, Kaget. Mereka, sejumlah tak kurang dari 20 tokoh-tokoh ternama, Merasa dianggap sepi oleh pemuda tak terkenal itu. It Heng marah sekali. Tetapi ia tetap tenang dan tersenyum simpul, Ujarnya, Baiklah, karena si Cu menghendaki sendiri, Harap hati-hati. Ia menutup kata-katanya dengan gerakan kebut pertapaan dalam jurus memukul lonceng emas. Kebut dimainkan setengah lingkaran di udara lalu tiba-tiba berganti dengan gerak angin meniup siluman lari, Untuk menghantam kepala Xiao Long. Jurus yang dimainkan ketua Butong Pei itu amatlah anehnya dan digerakkan dengan kecepatan yang luar biasa sehingga membuat Xiao Liong terbeliak kaget. Kebut pertapaan itu dibuat daripada bahan anyaman ratusan lembar kawat baja. Sepintas pandang menyerupai kebut ekor koda. Tetapi ketika dimainkan oleh It Heng, kebut itu berubah menjadi sebuah senjata yang lempang lurus. Dan karena It Heng telah pancarkan sembilan bagian tenaga dalamnya, Maka beratus-ratus lembar kawat baja itu tegak lurus dengan tajamnya. Melihat sekali turun tangan, ketua Butong Pei itu sudah gunakan jurus yang ganas, terpaksa Xiao Liong pun harus melayani. Jurus Raja Langit mendorong pagoda, salah sebuah jurus dari ilmu pukulan sakti Thais Yang Buke, segera dilancarkan. Kedua tangannya didorong ke muka. Tangan kanan memukul, tangan kiri ditebarkan untuk mencengkeram kebut lawan. Setitik pun tak terlinlas dalam benak It Heng Totiang bahwa pemuda itu memiliki ilmu pukulan Thais Yang Chiang yang sedemikian tingginya. Dibanding dengan tataran yang dicapai oleh pengemis tengkorak Song Taikun, pemuda itu ternyata lebih unggul. Seketika ketua Butong Pei itu rasakan lengan kanannya tergetar dan kebut yang dicekalnya itu terlanda oleh suatu tenaga membal yang luar biasa dasyatnya. Hampir saja kebut itu terlepas dari cekalannya. Belum hilang kejutnya, It Heng rasakan tangan kanan pemuda yang diluruskan ke muka dada itu, mengandung hamburan tenaga sakti yang amat maut. It Heng Totiang terkejut sekali dan buru-buru menyurut mundur dua langkah.